Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah mawam Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Kembali mengenai tutorial MS Excel Cara cepat mengubah format tulisan NPP, NIP, nomor kening atau yang lainnya Sesuai dengan keperluan yang kita inginkan Langsung saja coba kita perhatikan caranya Kita buka MS Excelnya Di sini ada contoh yang kami maksud tadi Ada nomor NPP dan nomor NIP Untuk NIP dan NPP di sini tidak asli Cuma sebagai ilustrasi Sembarang saja kami buat Intinya ingin dirembah seperti yang berwarna merah ini Dan juga ingin dirembah seperti ini Yang ada spasi dan lain sebagainya Caranya teman-teman sangat mudah Bisa menggunakan ini Menu fill, flash fill Atau juga bisa menekan nanti Ctrl, Close E di keyboard secara bersamaan Coba kita perhatikan saja Ini kita hapus Kami hapus teman-teman Ini juga kami hapus Oke Biasanya di kartu NPP Formatnya ada titik seperti ini Misalnya ingin kita ubah seperti itu tadi Caranya Yang pertama Kita kopikan terlebih dahulu Langkah pertama Kopikan terlebih dahulu yang ini Setelah itu kita bentuk master atau contoh Jadi kita ketikan manual pertama terlebih dahulu Sesuai contoh atau masternya Misalnya ingin seperti apa Misalnya ingin seperti ini tadi Tinggal diketikan Pertamanya terlebih dahulu Ketikan saja ini sebagai master Atau contohnya nanti teman-teman Oke Seperti ini Setelah itu Setelah diketikan Letakkan Console-nya di bawah Seperti ini Tinggal Masuk ke menu fill Biasanya di home Home Ada fill Seperti ini Pilih Flash fill Otomatis Hasilnya akan muncul Seperti ini Sesuai dengan format yang Teratas tadi Yang ingin kita buat Ini otomatis teman-teman Sudah muncul Atau Bisa juga menggunakan Tekan Ctrl Plus E Di keyboard Jangan bersamaan Coba kita hapus Ini kita ulangi Dengan Tombol Pintas Letakkan di bawah Seperti ini Tinggal tekan Di keyboardnya Ctrl Plus Surup E Ini otomatis Akan muncul Juga hasilnya Seperti itu Yang ini Sama Misalnya ingin Dibentuk Seperti apa Master-nya Yang paling atas Ingin ada Spasinya Misalnya ada Spasinya Di sini Terus di sini Juga ada Spasi Seperti ini Ada spasinya Terus Seperti ini Oke Langkah Bengkutnya Bisa masuk Bisa masuk ke menu View ini Tadi Pilih Flash View Otomatis akan muncul Atau tadi Tekan Ctrl Plus E Di keyboard Secara bersamaan Nih Jadi ini bisa Bulak-balik Teman-teman Intinya Yang penting Ada master Sesuai dengan Format yang Diinginkan Ingin dibalik Jadi apa Misalnya Ingin Dijadikan titik Atau Ingin Jadikan tanpa titik Intinya Bulak-balik Sesuaikan saja Format yang Diperlukan Asa Nanti Tadi Susunannya Disini Angkanya Paling tidak Sama Seperti ini Jumlah Angkanya Jumlah Digitnya Oke Ini saya yang kami Sampaikan Terkait Masalah Mengubah Format NPP Ini Nomor Kening Mohon maaf Nomor Kening Tidak kami Contohkan Intinya Sama saja Seperti ini Caranya Jika ada Kesalahan Terkurangannya Mohon maaf Semoga Ada manfaatnya Alhamdulillah Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangka Taufiq